Cara mudah bikin desain kayak gini cuma pakai aplikasi di HP Android aja dan untuk teksnya bisa kalian edit sesuai dengan kebutuhan Kira-kira gimana caranya buat kalian yang penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai Oke sebelum itu silahkan bantu subscribe channel ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya Jika sudah subscribe kita langsung lanjut ke tutorialnya Pertama-tama kita buka aplikasi Pixelab dan untuk aplikasinya bisa kalian download secara gratis di playstore Selanjutnya kita buat kanvas baru pilih image size Dan kita buat kanvas baru berukuran 3000 x 3000 3000 x 3000 checklist lalu pilih ok Selanjutnya untuk warna backgroundnya kita ubah bisa kita pilih color yang ini Dan kita ubah dengan warna hitam seperti ini Jika sudah kita pilih checklist Untuk teksnya disini kita akan rubah bisa kalian pilih edit atau icon pencil yang ini Lalu kita masukkan teks yang akan kita gunakan Disini kita akan masukkan teks sebagai contoh Seperti ini Lalu pilih ok saja Nah seperti ini Dan untuk jenis font atau jenis hurufnya disini kita akan rubah bisa kalian masuk ke tool font Dan untuk fontnya disini kita akan gunakan font yang kamik zoom ini Untuk fontnya bisa kalian download secara gratis di bagian deskripsi Oke jika sudah dirubah untuk jenis fontnya Selanjutnya ukuran teksnya kita perbesar seperti ini Atau kita bisa masuk ke tool size Dan kita buat ukurannya disini kita buat 180 Checklist jika sudah lalu kita pilih relative position untuk mengatur posisinya agar pas berada di tengah seperti ini Jika sudah selanjutnya kita pilih tambah from gallery untuk memasukkan elemen gambar yang sudah saya buat sebelumnya Kita ambil setengah bagian seperti ini Oke kita atur Jika sudah langsung kita pilih checklist Dan untuk gambar dari bunga mataharinya kita buat relative position lagi Dan kita letakkan pas di tengah-tengah seperti ini Oke untuk gambar dan teksnya sudah Selanjutnya kita akan rubah warna dari teksnya Kita pilih lalu kita masuk ke color Dan kita pilih tambah color Kita pilih pipet dan kita arahkan ke warna yang terang Kita pilih warna kuning terang seperti ini lalu pilih oke Hasilnya menjadi seperti ini Selanjutnya kita akan memberi efek Inner shadow yang ini Kita bisa pilih aktifkan Lalu untuk blur radiusnya kita buat 0 saja Dan untuk warnanya kita rubah Pilih tambah lagi Lalu kita pilih pipet Selanjutnya disini kita akan arahkan ke bagian warna kuning yang paling gelap Ini Pilih oke jika sudah Tinggal kita atur saja untuk offset X dan Y Disini offset X nya kita buat 8 Dan offset Y nya kita buat min 8 ya Bisa kalian perhatikan Offset Y nya kita buat min 8 Atau min 7 seperti ini Jika dirasa sudah cukup Langsung kita pilih checklist saja Dan hasilnya menjadi seperti ini Oke jika sudah dirubah Warnanya kita bisa pastikan agar text nya di tengah Lalu kita pilih copy Pada text yang sudah kita buat Selanjutnya kita pilih inner shadow lagi Dan kita matikan efek inner shadow nya Seperti ini Jika sudah Lalu kita bisa masuk ke color Dan kita pilih tanda plus Selanjutnya untuk yang ini kita buat Menjadi transparan Seperti ini Kita tarik ke bagian sebelah kiri Lalu pilih oke Dan pilih checklist Otomatis menjadi transparan Seperti ini Lalu kita pilih stroke Pilih enable Untuk warna stroke nya kita Gunakan warna putih Dan hasilnya menjadi seperti ini Untuk ukuran stroke nya kita buat 5 saja Agar tidak terlalu tebal Lalu kita pilih relative position lagi Dan kita paskan posisi nya Agar berada di tengah Selanjutnya kita bisa aktifkan grid Yang ini Lalu kita aktifkan juga icon magnet nya Kita aktifkan Selanjutnya kita akan masuk Ke position Dan kita geser sedikit ke bagian atas Seperti ini Untuk nantinya bagian atas nya akan kita masking ya Sekalian perhatikan Kita geser sedikit ke bagian atas Seperti ini Lalu pilih checklist Selanjutnya kita masuk ke mask yang ini Dan kita pilih enable Untuk masking mode nya kita pilih yang out Nah seperti ini Jadi bagian atas nya akan terhapus Tinggal kita atur saja Untuk titik masking nya Agar pas dengan grid yang sudah kita aktifkan Seperti ini Agar masking nya Rata ya Oke bisa kalian perhatikan Hasilnya menjadi seperti ini Jika ada yang belum pas Bisa kita atur lagi Untuk masking nya Oke jika sudah langsung Kita pilih checklist Dan kita bisa geser Seperti ini Sudah terlihat ya Selanjutnya kita copy Untuk text yang berwarna putih nya Selanjutnya kita letakkan Seperti ini Jika sudah Kita masuk ke masking lagi Dan titik masking nya Kita turunkan Agar pas dengan Grid Tengah yang sudah kita aktifkan Seperti ini Checklist jika sudah Lalu kita bisa Geser ke bawah Seperti ini Lalu untuk Yang kecilnya Kita akan copy lagi Selanjutnya kita akan letakkan Di bagian paling bawah Yang ini kita bisa copy Lalu kita letakkan Di bagian paling bawah Seperti ini Selanjutnya tinggal kita rapihkan saja Kita non aktifkan grid nya Lalu kita pilih position Di semua Text yang berwarna putih Kita rapihkan Agar spasi antar text nya Rapih Jika sudah kita masuk ke layer Lalu kita pilih layer yang ini Selanjutnya kita naikkan Semua Elemen nya Agar sedikit Menjadi ke bagian atas ya Tidak terlalu bawah Agar nantinya Di bagian bawah Bisa kita tambahkan Beberapa elemen Dan text lagi Bisa kalian perhatikan Kita naikkan Semua text nya Seperti ini Oke checklist Lalu kita naikkan Bagian yang lain Checklist terakhir Yang paling bawah Kita atur lagi position nya Oke hasilnya Menjadi seperti ini Dan untuk bagian bawahnya Ini akan kita tambahkan Beberapa text Dan Elemen ya Lalu kita pilih Grid lagi Selanjutnya kita akan Memberi Garis Kita pilih arrow Lalu kita paskan Garis nya Dengan Grid Yang sudah kita aktifkan lagi Oke Kita paskan seperti ini Dan untuk Begin arrow Dan end arrow nya Kita buat Lingkaran seperti ini Dan ukurannya menjadi 100% Bisa kalian perhatikan Untuk ukuran garis nya Kita bisa Buat Menjadi 7 Agar tidak terlalu tebal Lalu untuk Stroke nya Kita buat 0 Seperti ini Pilih checklist Jika sudah Lalu untuk grid nya Bisa kita non aktifkan Jika posisi Dari garis nya Sudah selesai ya Kita bisa Geser lagi Ke bagian atas sedikit Untuk Gambar garis nya Nah hasilnya Menjadi Seperti ini Lanjut Kita akan Menambahkan text Kita pilih tambah text Lalu kita pilih edit Disini saya akan Memasukkan Beberapa kata-kata ya Untuk Text atau Kata-katanya Bisa kalian rubah Sesuai dengan Kebutuhan kalian Kita atur Seperti ini Lalu untuk Ukurannya kita atur juga Agar tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil Seperti ini Kita buat Ukuran text Di bawahnya 30 Jika terlalu panjang Kita bisa hapus Sebagian text nya Oke kita hapus Setengah text nya Agar tidak terlalu panjang Lalu kita hapus Seperti ini ya Oke Nah Tidak terlalu panjang Sudah cukup Selanjutnya Kita atur lagi Untuk posisi Dari text nya Kita pilih Rata tengah Lalu untuk Alligant nya Kita pilih Rata tengah juga Agar text nya Rapih ya Oke cukup Checklist Jika sudah Tinggal kita rapihkan saja Untuk posisi dari garis Dan Kalimat Paling bawahnya Kita bisa geser Geser lagi sedikit Oke Jika sudah Terakhir kita akan Menambahkan text lagi Kita pilih edit Dan disini Kita akan Memasukkan Yang ini Seperti ini 2023 Kita masukkan Atau bisa kalian Masukkan Nama brand kalian Terserah ya Tinggal kita pilih Seperti ini Kita beri Efek bold Atau tebal Lalu kita Posisikan Untuk Text Tahun nya Di bagian paling bawah Dan kita pilih Rata tengah Seperti ini Oke Untuk desainnya Disini Sudah selesai ya Tinggal kita rapihkan Lagi saja Agar Sepasi antar Hurufnya Tidak terlalu dekat Dan tidak Terlalu jauh Tinggal kita simpan Sebelum itu Kita buat Background nya menjadi Transparan Lalu kita pilih Save as Image Saja Untuk dimension nya Kita ubah Menjadi ultra Agar pas Di sablon Atau dicetak Tidak akan Pecah Pilih save to gallery Oke Untuk tutorial nya Mungkin segitu aja Semoga Bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan kalian Tanyakan Di kolom Komentar Jika kalian suka Dengan video ini Bisa kalian like Dan share Ke media sosial Kalian Masing-masing Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa juga Tonton Video Lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.